Intro Halo saya Zelo Hoards, bersama lagi dengan saya Korin Kali ini saya akan berbagi tips bagaimana cara membuat panada yang sukses di rumah Nah, konten videonya sampai selesai ya Nah, pastikan pas menumis bumbunya benar-benar harum agar hasil tumisannya itu tidak bau langi Nah, ini kita masak sampai meresap ke dalam ikan tongkolnya Nah, ini bumbunya sudah meresap Nah, ini dimasak sampai benar-benar kering Supaya pas saat nanti dimasukkan ke dalam isian panada, si panadanya itu tidak gampang bocor Nah, untuk membuat panada disini menggunakan tepung terigu protein sedang Nah, tepung protein sedang itu bisa membentuk serat yang bagus Namun teksturnya tetap lembut Terus kita pakai permipan atau ragi instan Nah, pastikan ragi instannya masih dalam keadaan baru Jangan gunakan ragi instan yang sudah terbuka lama Nah, ini kita pakai 4 gram Atau kalau kita takar dengan sendok ukur, itu 1 sendok teh Nah, untuk garam jangan dimasukkan di awal Kalau kita masukkan di awal, nanti akan mempengaruhi kelembapan si panadanya Karena garam itu menyerap air Nah, ini diulenin sampai elastis Pastikan adonan panada diulenin sampai elastis Nah, kalau adonannya belum elastis tapi kita sudah fermentasi Nanti hasilnya akan keras Nah, untuk mengecek adonannya sudah elastis atau belum Kita bisa ambil sedikit adonannya Nah, kita bisa lebarkan Kalau dia dilebarkan terus tidak gampang sobek Itu tandanya adonannya sudah elastis Nah, ini seperti ini Ini adonannya sudah elastis Untuk membuat panada juga waktu fermentasi itu harus sesuai dengan yang tertera di resep Untuk besar kecilnya itu sesuai selera saselo force Tapi lebih disarankan untuk membentuk panada itu jangan terlalu besar Karena di saat penggorengan panada yang besar Pasti membutuhkan waktu yang lama juga untuk mematangkan panadanya Nah, kalau penggorengannya terlalu lama Sudah dipastikan minyak yang terserap di dalam panada juga cukup banyak Jadi kita bikin potongan yang sedang saja Jangan yang terlalu besar Isian panada adalah tumisan dari ikan nahasnya Itu menggunakan ikan cakalang Nah, tadi kita disini menggunakan ikan tongkol Nah, selain itu bisa juga diganti dengan ikan tengiri ataupun ikan yang lainnya Nah, untuk bentuk panada itu seperti bentuk pastel Jadi dia dibentuk setengah lingkaran kemudian dipilin Seperti pastel Nah, ini kita isi dengan bahan isiannya Nah, ini mengapa tadi aku bilang untuk membuat isiannya itu harus kering Nah, supaya isiannya itu tidak bocor keluar Maka kita harus menumis isiannya itu harus benar-benar kering Pastikan saat memilihnya itu benar-benar rapat Supaya saat digoreng nanti tidak terbuka Perlu diperhatikan menggoreng panada itu jangan terlalu sering dibolak-balik Karena kalau kita sering membolak-baliknya Panada akan lebih banyak menyerap minyak Jadi cukup sekali balik saja Nah, itu tadi bagaimana cara pembuatan panada Nah, panada tinggal disajikan untuk keluarga tercinta Jangan lupa untuk dipraktekan di rumah ya Dan jangan lupa untuk subscribe Like, komen, dan share YouTube channel kita saja yang sedap Sampai ketemu lagi di Masak Bareng Korin berikutnya Bye-bye Sampai ketemu lagi di Masak Bareng Korin